Selanjutnya ini juga hot, ini soal judi online, kita harus berduka cita karena ada polisi yang ketika saya baca beritanya siapa yang membakar siapa, istrinya ya. Ternyata perempuan itu lebih kejam dari lelaki ya. Ini tanpa gender stereotip loh. Yang ibu, yang istrinya, istrinya membunuh suaminya polisi, walaupun sekitar 3 minggu lalu let call TNI, bunuh diri. Karena utang judi online 900 juta. Jadi memang judi online ini bukannya kita gak bisa melakukan yang sesuai tugas kita, kita sepanjang 17 Juli sejak saya dilantik jadi menteri, itu udah 2 juta lebih konten saya take down. Nah pertanyaannya, apakah cuma rana penuh permasalahan judi online cuma di tangan Kominfo nih? Menurut saya enggak. Akhirnya saya lapor, Pak ini ada urusan soal payment system, ini ada urusan soal lobby luar negeri. Karena internet ini kan borderless, lintas negara, servernya di negara lain. Aparat keamanan, termasuk juga akhirnya diputuskan dalam rapat terbatas, Presiden memutuskan pembentukan Satgas Judi Online yang diketuai oleh Kemenko Polukam. Dimana saya sebagai ketua bidang pencegahan dan Kapolri sebagai ketua bidang penindakan. Karena itu, pemberantasan judi online ini bukan satu tugas satu kementerian seperti Kominfo. Kominfo iya betul, mencegah, men-take down, tapi yang lain-lain masih ditangani oleh institusi lain, OJK, BI, karena sistem pembayaran, dan sebagainya. Ini lintas sektoran, termasuk luar negeri. Dan mohon maaf saya, ini pendapat pribadi ya, bahwa yang disampaikan PPATK 100 triliun dalam 3 bulan itu. Karena Pak Presiden akhirnya dalam rapat sudah bilang ke saya, udahlah, pokoknya saya mau ukurannya, angkanya turun, angka judi online-nya turun. Kalau 100 triliun per 3 bulan, berarti kan kali 4 setahun bisa 400 triliun kan? Nah, dari hasil pantauan kita, saya diskusi dengan berbagai teman, ini mau ada londering juga ini, bukan judi online doang. Makanya, gitu, yaudah lah nanti ajalah, ya, intinya bukan sekedar judi online, karena ada beberapa kasus, dia dapat duit dari mana? Menang judi. Begitu, ya, apa, apa, iya, iya, tadi yang tertutup mungkin nanti Pak Pimpinan nanti disampaikan, tapi bukan apa-apa, pokoknya kita komit lah. Kalau soal judi online, bukan apa-apa, ini soal ekonomi keluarga. Ini menyangkut ekonomi keluarga masa depan kita sebagai bangsa, karena rusak. Ini dirusak oleh negara lain lagi, uangnya dibawa kabur. Terima kasih.